Pendekar Macu Keranjang, Jilid 54 Peeng cepat mengambil keputusan Dia harus keluar dari situ sebelum dikepung oleh lebih banyak orang lagi Maka tiba-tiba saja, tanpa mengeluarkan suara Tubuhnya sudah meloncat ke depan dan menerjang nenek yang menghadang di ambang pintu Sepasang tangannya mendorong dengan maksud untuk mendorong nenek itu ke samping Agar dia dapat menerobos keluar Akan tetapi nenek itu tidak mengelak Melainkan menyambut dorongan sepasang tangan gadis itu dengan kedua tangannya sendiri Dua tenaga bertemu dan akibatnya, tubuh Peeng terdorong mundur kembali ke dalam pekarangan Gadis itu terkejut, merasa betapa kuatnya tenaga dorongan nenek itu Engkau tidak boleh pergi sebelum menunjukkan kepada kami di mana adanya sintong kata kakek itu Tiba-tiba saja tubuh kakek itu meloncat tinggi, kemudian dari atas dia menubruk dengan kedua tangan membentuk cakar laksana seekor burung Garuda yang menyambar kelinci Melihat ini, Peeng mengelak dengan loncatan ke samping sambil siap untuk membalas, akan tetapi lengan kakek tinggi besar itu mengejarnya dari atas Maka terpaksa Peeng menangkis dengan lengan kiri sambil membarengi dengan pukulan tangan kanan ke arah leher kakek itu Duk, pukulan itu mengenai leher yang terasa keras bagaikan baja, tetapi cengkeraman tangan kakek itu juga berhasil menangkap pundak Peeng Dan gadis itu pun lalu roboh dengan kaki tangan terasa lemas kehilangan tenaga Ternyata kakek itu tadi telah mencengkeram jalan darahnya dan dia pun tidak mampu bangkit lagi Walaupun kaki tangannya sudah tidak dapat digerakkan lagi, namun Peeng yang roboh telentang itu memandang kepada kakek itu dengan kedua mata melotot, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut Dengan sekali loncat nenek itu sudah berdiri di dekat Peeng Hayo cepat katakan, di mana adanya pekhan siong Kalau engkau tak mau mengaku, maka terpaksa aku akan meniksamu dengan jarum beracun Sementara itu, Cio Cun yang sejak tadi menjadi penonton bersama anak-anak buahnya, terbelala kagum melihat betapa hanya dalam beberapa gebrakan saja kakek dan nenek itu telah mampu menangkap gadis-gadis yang amat lihai itu Hebat, hebat sekali, kepandayan jiwi sungguh seperti dewa dia memuji Ah, tak dapat aku membayangkan betapa tinggi tingkat kepandayan lo ciampu lam hai giam lo, melihat betapa utusannya saja seperti jiwi memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Nenek itu mendengus tak menjawab, tapi kakek itu berkata, tingkat kepandayan lam hai giam lo tak dapat diukur, karena itu jangan engkau men-men, Cio Kau Su, dan engkau harus mentaati semua yang telah diperintahkan Kami taat, tentu saja kami taat, apalagi setelah lo ciampu itu demikian raya memberi pengganti biaya kami melalui kedatangan jiwi Nenek itu kini mengeluarkan sebatang jarum hitam dari kantung kecil di pinggangnya lalu memamerkan kepada Teg Eng Nona, kau lihat jarum ini Karena benda inilah maka aku dijuluki orang Kang Ong sebagai Tok Tiam, jarum beracun Jarum ini bukan hanya dapat membunuh, akan tetapi juga bisa mendatangkan siksaan yang amat hebat Kalau engkau tidak mau menunjukkan kepada kami di mana adanya sintong, engkau akan menderita siksaan yang akan membuat engkau rindu kepada kematian yang tak kunjung tiba Lihat, pada saat itu kebetulan seekor anjing lewat tidak jauh dari mereka Sekali menggerakkan tangannya, jarum itu meluncur dan terdengar anjing itu berkuik lalu roboh dan selanjutnya anjing itu melolong-lolong berkelojotan Jarum itu mengenai kaki depan sebelah kanan dan kini jelas nampak betapa kaki yang terkena jarum itu membengkak dan menghitam Dan agaknya mendatangkan rasa nyari yang sangat hebat melihat betapa anjing itu melolong-lolong amat menyedihkan Diam-diam pekeng merasa ngeri juga ketika melihat kekejaman itu dan maklum bahwa ancaman nenek itu bukanlah gertak kosong belaka Dia maklum bahwa nenek dan kakek itu lihai bukan main dan dia tak akan mampu mengalahkan mereka Maka kalau dia nekat melawan pun tidak akan ada gunanya Diam-diam dia menduga-duga siapa adanya kakek dan nenek yang amat lihai ini dan siapa pula pimpinan mereka yang tadi disebut berjuluk lemhai giamblo Kalau saja pekeng mengenal kakek dan nenek itu, tentu dia akan menjadi semakin kaget dan ngeri Kakek dan nenek sakti itu adalah suami istri yang terkenal sebagai lemhai siang mo, sepasang iblis laut selatan Kita telah mengenal mereka sebagai datuk-datuk sesat yang amat kejam dan lihai Kakek itu bernama siang kean leng dan nenek itu adalah istrinya yang bernama makim li Seperti sudah diceritakan di bagian depan, suami istri ini menculik bayi dari keluarga pek dan mengira bahwa bayi yang bukan lain adalah hei-hei itu sebagai sintong, anak ajaib Mereka kecelik karena bayi keluarga pek yang mereka culik itu ternyata bukanlah sintong Kini pasangan suami istri ini telah bergabung dengan para datuk sesat lainnya Menjadi pembantu-pembantu yang diandalkan oleh lemhai giamblo Seorang kakek sakti yang ingin menghimpun para datuk sesat dan memperkuat kembali golongan hitam Untuk memperkuat kedudukannya dan memperluas pengaruhnya Lemhai giamblo telah mengutus beberapa orang pembantunya untuk mempengaruhi kalangan sesat di daerah selatan Mengajak mereka untuk ikut bergabung di bawah pimpinan lemhai giamblo Dan untuk keperluan itu, lemhai giamblo tidak sayang untuk menyebarkan uang secara rayau sekali Suami istri itu kini berada di kui yang juga dalam rangka sedang memujuk Cheok Chun Yang dianggap sebagai kepala jagoan kota itu agar mengumpulkan kawan-kawannya dan bergabung di bawah pimpinan lemhai giamblo Nah, bagaimana, nona makimli bertanya sambil tersenyum dingin Engkau memilih selamat dan menunjukkan kepada kami di mana adanya kakakmu Ataukah engkau ingin melolong-lolong seperti anjing itu dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak? Hem, nenek yang berhati kejam Kau kira aku seorang gila yang tidak dapat memilih mana yang menguntungkan? Tentu saja aku memilih yang pertama Akan tetapi sebelum kita bicara, aku ingin dibebaskan dari totokan ini dan ingin mengenal siapa adanya kalian berdua Girang sekali hati suami istri itu ketika mendengar kesanggupan ini Kalau mereka dapat menguasai Sintong lantas menyerahkannya kepada lemhai giamblo Tentu mereka akan berjasa besar Pemuda yang dulu diperebutkan itu tentu masih berharga sekali bagi para pendeta lama di Tibet Yang tentu akan bersedia menukarnya dengan emas permata yang banyak terdapat di negeri penuh rahasia itu Tentu saja siang kean leng tidak merasa khawatir gadis itu akan melarikan diri Di bawah pengamatan dia dan istrinya, gadis itu tidak akan sanggup melarikan diri Maka dia pun melangkah maju dan dengan beberapa kali potokan pada pundak, dia telah membebaskan pekeng Gadis itu bangkit berdiri sambil memijit-mijit pundaknya yang terasa nyeri dan kaku Kemudian memandang suami istri itu sambil tersenyum Terima kasih, kalian sungguh merupakan kakek dan nenek yang amat liai dan membuat aku merasa kagum Siapakah sebenarnya kalian? Namaku siang kean leng dan ini istriku makim li Di kalangan kang ou kami berdua dikenal sebagai lem hai siang mo, kata siang kean leng Diam-diam dia merasa kagum sekali Biarpun masih muda dan berada dalam kekuasaan atau tawanan mereka Gadis itu masih saja bersikap demikian tenangnya dan sedikit pun tidak memperlihatkan kekhawatiran Sekarang katakanlah di mana kakakmu itu makim li kembali mendesak Sejak tadi pekeng sudah memutar otak mencari akal untuk menjawab desakan ini dan dia lalu memandang ke kanan kiri seperti orang yang merasa rikuh untuk bicara Dia lalu memandang wajah nenek itu dan berkata dengan suara lirih Sudah tepatkah kalau kita bicara tentang itu di depan banyak orang? Suami istri itu sadar bahwa mereka masih berada di antara siok cun dan anak buahnya Makim li lalu memegang tangan pekeng sambil berkata kepada suaminya Mari kita berangkat Dengan diantar oleh siok cun sampai ke depan pintu gebang Suami istri itu keluar dan ternyata beberapa orang anak buah siok cun telah mengeluarkan sebuah kereta berkuda dua yang tadinya disimpan di sebelah rumah Makim li lalu mengajak pekeng masuk ke dalam kereta Sedangkan siang kean leng duduk di depan dan menjadi kusir Kereta bergerak meninggalkan rumah itu bahkan segera keluar dari pintu gerbang kota kui yang sebelah selatan Kereta akhirnya berhenti di sebuah tempat sunyi di luar kota itu dan kembali suami istri itu mendesak kepada pekeng Hayo, sekarang katakan di mana adanya kakakmu pek honsiong itu Sambil tersenyum pekeng memandang kepada mereka Kalian adalah dua orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Jika melihat usia juga kalian tentu telah memiliki banyak pengalaman Akan tetapi bagaimana dapat mengajukan pertanyaan yang begitu bodoh? Apakah bilang siang kean leng membentak? Merasa heran sekali melihat keberanian anak darah itu yang dalam keadaan tertawan bahkan berani mengatakan mereka bodoh Hati-hati dengan mulutmu atau jarumku akan meniksamu nenek itu pun mengancam Akan tetapi pekeng yang cerdik itu hanya tersenyum menghadapi kemarahan mereka Ia telah memperhitungkan betul semua sikap dan kata-katanya Ia maklum bahwa dua orang ini adalah orang-orang yang dulu ikut memperebutkan kakaknya sebagai sintong Seperti yang sering didengar dari orang tuanya Mereka ingin sekali menemukan kakaknya Tetapi mereka hanya mengenal kakaknya dari namanya saja dan tidak tahu di mana kakaknya berada Lam Hai Siang Mo Katanya dengan sikap seperti sedang berbicara dengan orang-orang yang setingkat saja Aku tidak bermaksud untuk menghina kalian Akan tetapi tadi kalian melihat sendiri bahwa aku datang ke persilatan macan terbang itu Untuk bertanya kepada mereka kalau-kalau mereka melihat kakakku pekhan siang Jelaslah bahwa aku datang untuk mencari kakakku Namun sekarang kalian memaksa aku mengaku di mana adanya kakakku itu Bukankah itu pertanyaan yang amat bodoh? Jika aku mencari-cari kakakku Jelas bahwa aku tidak tahu di mana dia berada saat ini Kakek dan nenek itu saling pandang sejenak Hem, kini ceritakan bagaimana engkau berpisah dari kakakmu itu Supaya kami dapat membantumu mencarinya kata siang kean leng Semenjak tadi pekeng memang telah mempersiapkan diri Aku dan kakakku itu sedang melakukan perjalanan pesiar ke selatan Ketika kami tiba di luar kota kui yang muncul tiga orang pendeta berkepala gundul yang hendak menangkap kakakku Oleh karena tiga orang pendeta itu lihai sekali, kakakku menyuruh aku menyingkir Mereka lantas berkelahi dengan seru dan berkejar-kejaran Ketika aku mengejar, ternyata aku tertinggal jauh dan mereka sudah menghilang semuanya Aku lalu mencari-cari sampai ke kota kui yang dan bertanya di hui hou bukaan Dia berhenti sebentar kemudian bertanya Apakah kalian mengenal kakakku itu? Apa perlunya kalian hendak bertemu dengan dia? Suami istri itu saling pandang Apakah tiga pendeta berkepala gundul itu mengenakan jubah mantel lebar berwarna merah dan kotak-kotak Tanya siang kean leng Benar sekali jawab pekeng yang teringat akan para pendeta lama yang dulu pernah menyerbu rumah keluarganya Kembali suami istri itu saling pandang Mereka adalah para pendeta lama dari Tibet Kata makim li dengan hati khawatir Takut kalau-kalau dia dan suaminya kalah dulu oleh para pendeta itu Apakah kakakmu itu kalah lalu ditangkap dan dibawa pergi? Tidak mungkin kakakku kalah pekeng langsung berteriak seperti orang marah Tiga orang pendeta itu yang lari dan dikejar-kejar kakakku Sayang ginkang mereka terlampau tinggi sehingga aku tertinggal jauh dan kehilangan mereka Ketika dua orang itu saling pandang, ia melanjutkan Akan tetapi aku yakin bahwa kakakku tentu akan mengalahkan mereka dan dia akan mencari aku sampai dapat Nihai sekalikah pekeng sung itu makim li bertanya Kakakku? Wah, ilmu kepandainya seperti dewa Karena itu, jika kalian mengenal dia, harap jangan mengganggu aku agar dia tidak menjadi marah Kami tidak mengganggu mu, kata siang kean leng sambil tersenyum mengejek Sudah lama kami ingin bertemu dengan kakakmu, ada urusan penting yang ingin kami bicarakan dengan dia Wah, kalau begitu bayarlah aku yang akan memberitahukan dia kalau kami sudah saling bertemu Katakan saja kemana dia harus pergi mencari kalian Bukankah itu urusan yang mudah sekali berkata demikian Peng tersenyum manis sekali kepada mereka Dia sengaja tersenyum untuk membuat dua orang itu lengah Karena pada saat itu pula dia mendengar derap kaki kuda menuju ke arah kereta yang dihentikan di tepi jalan itu Siapapun adanya para pemunggang kuda itu, dia akan mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri Dengan harapan para penunggang kuda itu akan membantunya bila melihat seorang gadis diserang dan dikejar kakek dan nenek itu Pekeng sama sekali tidak tahu bahwa sepasang iblis itu bukan tidak mendengar derap kaki kuda Bahkan mereka dapat menduga siapa adanya para penunggang kuda itu tanpa menengok Tempat ini memang merupakan tempat yang telah dijanjikan untuk menunggu datangnya dua orang kawan mereka Ketika dua orang penunggang kuda sudah tiba dekat dengan kereta itu Dan sepasang suami istri itu nampaknya masih termenung mendengar perkataan Pekeng tadi Tiba-tiba gadis itu melompat keluar dari dalam kereta Dia melihat bahwa dua orang penunggang kuda itu berpakaian serbah hitam Dan ia bermaksud untuk merampas seekor kuda mereka agar dia dapat melarikan diri dengan menunggang kuda Dengan beberapa kali lompatan saja dia telah tiba dekat dengan dua orang penunggang kuda itu Tangkap gadis itu terdengar suara siang kean leng berseru di belakangnya Mendengar ini, dua orang yang berpakaian serbah hitam itu meloncat turun dari kudanya Pekeng melihat bahwa mereka adalah dua orang kakek dan nenek juga Tetapi keadaan mereka membuat dia merasa terkejut dan ngeri Kakek berpakaian hitam itu tinggi kurus dan sungguh pun mukanya nampak tampan akan Tetapi muka itu seperti kedok mati saja Nenek berpakaian hitam yang cantik itu mukanya juga seperti mayat Pakaian hitam mereka membuat kepucatan wajah mereka jadi makin nyata Pekeng merasa bulu tengkuknya meremang Akan tetapi karena dia tahu bahwa dia tak akan menang melawan dua orang kakek nenek yang ada di dalam kereta Maka dia lalu bertindak nekat dan cepat dia menubruk ke depan lantas menerjang nenek pakaian hitam itu Kalau dia dapat merampas seekor kuda Maka dia akan melarikan diri Pikirnya dan di antara kakek dan nenek berpakaian hitam itu Dia memilih si nenek Serangannya cepat sekali dan dia mengerahkan kedua tangannya ke arah dada nenek itu Pekeng tidak mengenal kedua orang itu dan kalau dia mengenal mereka tentu dia tidak akan nekat menyerang nenek itu Kakek dan nenek itu bukan lain adalah suami istri guahwa iblis pantai selatan Dalam hal ilmu kepandayan silat, sepasang iblis ini tak kalah lihainya jika dibandingkan dengan lem hai siangmu Melihat serangan gadis itu serta mendengar teriakan siang kean leng, nenek yang bukan lain adalah tong ciki itu langsung menyambutnya Dia pun menangkis dengan dorongan kedua tangannya yang digerakan memutar hingga akibatnya Tubuh Pekeng terpelanting dan terpaksa diam mundur kembali sambil terhuyung sebab dia harus mempertahankan diri agar tidak sampai jatuh Kagetlah Pekeng dan dengan matlah, terbalalak dia memandang kepada kakek dan nenek yang kini berdiri di depannya itu Kwee Siong, kakek berpakaian hitam itu, mengeluarkan suara mendengus akan tetapi wajahnya sama sekali tidak bergerak Pekeng cepat membalikan tubuhnya, namun dia melihat lem hai siangmu telah keluar dari kereta dan kini juga berdiri menghadangnya Dia sudah diketung oleh dua pasangan kakek dan nenek yang amat lihai itu Pikirannya bekerja cepat, lantas dia pun tersenyum menghadapi siang kean leng dan makim li Apalagi perlunya kalian menahan aku? Semuanya telah kuceritakan dengan terus terang dan kau tidak tahu di mana adanya kakakku Pekeng Siong Tetapi aku akan mencarinya dan akanku sampaikan kepadanya bahwa kalian mencarinya karena ada urusan penting Mengapa kalian masih belum mau melepaskan aku, dan siapa pula kakek dan nenek ini yang juga menghalangi aku pergi? Mendengar nama Pek Hon Siong disebut, suami istri Gua Wa Iblis Pantai Selatan itu sangat terkejut, dan juga girang sekali Ahaha, nona kecil Kakakmu yang bernama Pek Hon Siong, apakah Sintong putra ketua Pek Simpang tanya Kue E Siong? Diam-diam Pekeng merasa semakin heran Agaknya dua orang yang baru datang ini pun amat tertarik mendengar nama kakaknya Apakah mereka juga termasuk orang yang dulu pernah memperebutkan Sintong, kakaknya yang dianggap anak ajaib oleh para pendeta lama di Tibet itu? Dia lalu membalikkan tubuhnya untuk menghadapi Kue E Siong dan Tong Chi Ki Benar, katanya, apakah kalian juga ingin bertemu dengan kakak Pek Hon Siong? Orang Sik Kue E terdengar Siong Kuan Leng berseru Ingat, dia adalah tawanan kami Mendengar ucapan itu Pekeng mendapat akal, maka dia pun melangkah maju mendekati kakek dan nenek yang baru datang Bohong! Aku bukan tawanannya, buktinya sekarang aku bebas, dan akulah yang menentukan dengan siapa kakakku dapat bertemu Kakakku adalah seorang gagah perkasa yang sakti, oleh karena itu tidak boleh dia bertemu dengan orang sembarangan Siapa di antara kalian yang lebih liai, barulah pantasku pertemukan dengan kakakku Perlu diingat bahwa semenjak belasan tahun yang lalu dua pasang suami istri ini pernah bermusuhan Dengan mati-matian mereka memperebutkan Sintong yang dianggap akan mendatangkan keuntungan besar Biarpun kemudian mereka bersatu dan bekerja sama, namun kini mereka dihadapkan pada perebutan kembali Hem, Lam Hai Siang Mo memang tamak kata Tong Ciki marah Kalian mendengar sendiri kata-kata adik dari Sintong ini Kami berdualah yang lebih pantas bertemu dengan kakaknya Tong Ciki perempuan iblis bermuka mayat Engkau lebih percaya kepada bocah ini dan berani menghina kami bentak Malkim Li dengan marah Gadis itu kami yang tangkap, dia milik kami dan kalian tidak boleh mencampuri Enak saja engkau membuka mulut, Malkim Li Perlu diselidiki lebih dulu siapa di antara kita yang lebih patut bertemu dengan Sintong Seperti yang diucapkan gadis itu Benar begitu pek yang berseru, Lam Hai Siang Mo memang pengecut Beraninya hanya kepada aku, seorang yang masih amat muda Sekali berhadapan dengan pasangan yang lebih miyai Jali mereka mengecil dan mereka hanya berani mengandalkan lebarnya mulut saja Lam Hai Siang Mo menjadi marah sekali mendengar ucapan itu Mereka berdua langsung mengeluarkan gerengan seperti dua ekor binatang buas Lalu mereka menerjang ke depan untuk menyerang dan membunuh pekeng Gadis itu cepat melompat lantas menyelingap ke belakang Kwe E Siong dan Tong Ciki Dan pada saat yang bersamaan suami istri ini maju menyambut serangan Lam Hai Siang Mo Lam Hai Siang Mo, gadis ini berada dalam lindungan kami kata Kwe E Siong Bagus, kalian hendak merampas tawanan kami dan tak siang ke An Leng Dan dua pasang suami istri itu sudah saling terjang dan saling serang dengan hambatnya Tingkat kepandayan mereka memang tidak banyak selisihnya Maka di tempat itu segera terjadi perkelahian yang seru sekali Yang membuat debu mengepul tinggi dan empat ekor kuda meringkik ketakutan Melihat betapa siasatnya mengadu domba berhasil dengan baik Pekeng lalu melompat dan melarikan diri Dia tidak berani memergunakan kuda Karena selain hal ini memakan banyak waktu dan akan lebih mudah mereka lihat Juga di sana masih terdapat tiga ekor kuda lainnya Sehingga mereka tetap saja akan dapat mengejarnya dengan berkuda Akan tetapi perasaan girang di hati Pekeng hanya sebentar saja Belum ada satu lidia melarikan diri Tiba-tiba saja empat bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu dua pasang suami istri yang tadinya saling serang itu telah berdiri di depannya Hal ini mengejutkan hati Pekeng dan dengan matel terbelalak dia memandang mereka Lalu berkata gagap Eh haha lalu bagaimana hasilnya? Siapa di antara kalian yang menang? Empat orang itu cemberut Untung mereka tadi langsung menyadari bahwa mereka telah diadu domba ketika mereka melihat betapa gadis itu melarikan diri Betapa mereka telah dibodohi oleh seorang gadis muda Bocah setan Kalau tidak mengingat bahwa engkau adik sintong Sekarang juga engkau sudah kusiksa dan kucabutnya wamu bentak makin lima arah sekali Pekeng adalah seorang gadis yang tidak saja tabah, akan tetapi juga cerdik sekali Kini dia yakin bahwa empat orang itu tidak akan membunuhnya, maka dia pun tersenyum dan berkata, kalau kalian hendak membunuh pun, aku tidak menyesal Mati di tangan empat orang kakek nenek yang sangat liai, tidak menjadi penasaran Akan tetapi kalianlah yang akan menyesal karena tanpa aku, jangan harap dapat bertemu dengan sintong Sudahlah, Lam Hai Siang Mo, tak perlu banyak cakap dengan bocah setan ini Kita bawa saja dia menghadap Lam Hai Giam Lo kata Tong Ciki Menghadap Lam Hai Giam Lo Pekeng berseru dengan wajah menunjukkan perasaan girang Bagus sekali Semenjak mendengar namanya, aku sudah ingin sekali berjumpa dengan orang tua itu Agaknya hanya dia seoranglah yang cukup berharga untuk bertemu dengan kakakku Dia segera melangkah untuk kembali ke kereta sambil berkata, nah, marilah kita berangkat sekarang juga Mau tunggu apa lagi? Empat orang itu saling pandang, tanpa tahu harus berbuat apa terhadap gadis ini Kalau saja bukan adik sintong, tentu mereka telah membunuh gadis ini Perlu apa susah-susah membawanya menghadap Lam Hai Giam Lo Akan tetapi jika mereka mempersembahkan gadis ini kepada Lam Hai Giam Lo Tentu pimpinan itu akan girang sekali dan mereka akan mendapat pujian dan dianggap berjasa Kini tidak perlu lagi memergunakan kekerasan karena kalau gadis ini mengadukan perlakuan yang tidak patut terhadap dirinya kepada Lam Hai Giam Lo Siapa tahu orang tua itu bahkan akan marah kepada mereka dan hal ini sungguh mengerikan Demikianlah, Tek Eng tertolong dan terbebas dari siksaan serta perlakuan kasar karena sikapnya yang penuh ketabahan dan kecerdikan itu Dia duduk di dalam kereta bersama Makim Li karena siang keanleng mengusiri kereta Sedangkan kakek dan nenek yang berpakaian hitam itu mengawasi di belakang kereta, di atas kuda mereka Sungai Yang Che adalah sungai kedua setelah Wong Ho yang mengalir jauh dari barat ke timur Melalui puluhan ribu li dan makin lama menjadi semakin lebar Air sungai Yang Che membuat lembah Yang Che menjadi daerah yang subur sekali, apalagi pada bagian timur Akan tetapi air sungai itu pula yang kadang-kadang mengamuk dengan hebat Membanjiri sawah ladang dan perkampungan di sisinya sehingga merenggut banyak nyawa manusia dan menghancurkan banyak pertanian Di dataran tinggi Yunan, di antara bukit-bukit dan gunung yang tak terhitung banyaknya, sungai Yang Che mengalir dengan tenang dan indahnya Airnya masih belum begitu keruh, juga belum terlalu banyak, mengalir melalui celah-celah antara bukit Kadang-kadang melalui jurang-jurang yang amat curam Di lereng sebuah bukit di lembah Yang Che inilah tinggal Lam Hai Giam Lo yang terkenal sebagai salah seorang di antara datuk-datuk besar golongan sesat Seperti yang sudah kita ketahui di bagian depan kisah ini, Lam Hai Giam Lo pernah terpaksa harus melarikan diri dan bersembunyi Menyamar sebagai seorang huasyo dalam kuil Xiao Lim si karena dia dikejar-kejar oleh dua orang musuhnya yang amat ditakutinya Yaitu Chi Yang Su Kiat si pendekar buntung lengan kirinya dan Kok Huilian Dua orang yang pernah nyaris dibunuhnya ini kemudian muncul dengan kepandayan yang mengejutkan hingga beberapa kali hampir saja Lam Hai Giam Lo tewas di tangan mereka Namun, penyamarannya di kuil itu ketahuan oleh sepasang pendekar Siang Kuan Chi Kang dan Toan Hoi Chu sehingga terpaksa dia melarikan diri lagi Lam Hai Giam Lo adalah seorang datuk sesat yang telah banyak pengalamannya di dunia Kang O Dan mempunyai banyak sahabat di dunia golongan hitam Maka dia pun cepat dapat berhubungan bahkan menarik kaum sesat untuk bersekutu dengan dia Sesudah mengumpulkan banyak harta dari hasil pencurian-pencurian yang dilakukannya sendiri di dalam gedung-gedung para bangsawan di kota raja Lam Hai Giam Lo lalu tinggal di lembah yang cek yang ini Di mana dia membangun sebuah gedung besar dan hidup sebagai seorang hartawan dan juga pimpinan golongan hitam Banyak orang-orang dari golongan sesat yang memiliki kepandayan tinggi telah bergabung dengannya, bahkan menjadi pembantu-pembantunya Di antara mereka itu terdapat suami istri Goa Wa Iblis Pantai Selatan, suami istri Lem Hai Siang Mo, bahkan Minsan Moko dan Jisan Bi yang sangat lihai itu sudah menjadi pembantunya pula Kemudian Sim Kililong yang pernah menyelunduk menjadi murid pendekar sadis, juga dibawa oleh Jisan Bi dan menggabungkan diri dengan Lam Hai Giam Lo, menjadi tangan kanannya yang dipercaya Belum lagi datuk-datuk lain, termasuk tokoh-tokoh perkumpulan Pet Lian Kau Pengaruh Lem Hai Giam Lo semakin luas bahkan dia mulai memengaruhi para pembesar di daerah selatan Sebab kakek ini memiliki cita-cita untuk menentang kekuasaan kerajaan setelah menjadi seorang yang disebut Beng Cu, pemimpin rakyat Keinginan manusia untuk memperbesar dirinya, menambah kemuliaan serta kesenangan dirinya, merupakan penyakit yang tidak pernah sembuh sampai manusia mati Keinginan untuk menjadi lebih daripada keadaan sekarang merupakan nafsu yang menghanyutkan, makin dituruti semakin membesar dan semakin tamat Seperti orang kehasan minum-minuman yang terlampau manis, makin banyak minum menjadi semakin haus Sekali membiarkan nafsu mencengkeram batin, nafsu keinginan mendapatkan apa yang belum dimilikinya, maka penyakit itu akan mendarah daging dan terus mencengkeramnya sampai akhir hayat Kecuali kalau ada kesadaran yang timbul dari pengamatan waspada sehingga kita dapat melihat kenyataan diri sendiri, maka kesadaran ini secara seketika akan membuang jauh-jauh nafsu keinginan atau penyakit itu Bukan berarti kita lalu menjadi mati semangat atau lumpuh, bukan berarti menjadi bosan hidup dan seperti patung atau seperti pohon saja, menerima segala sesuatu tanpa ikhtiar Ikhtiar untuk memelihara diri adalah wajib, menjaga diri dan menempatkan diri sebaiknya, mencari kebutuhan hidup ini, sandang pangan sewajarnya Menikmati kesenangan hidup adalah hak kita, sebab kita diperlengkapi alat-alat yang sempurna untuk menikmati hidup melalui panca indriya kita Akan tetapi bukan berarti kita harus mengejar kesenangan itu, bukan berarti kita dicengkeram penyakit nafsu keinginan mengejar segala keadaan yang belum kita miliki Nafsu keinginan mengejar kesenangan ini bisa saja bersembunyi di balik kata-kata yang muluk dan indah, misalnya gagasan-gagasan, cita-cita, harapan-harapan yang dapat saja kita pulas sehingga warnanya menjadi putih dan menamakannya cita-cita mulia, ide-ide sempurna, dan sebagainya Namun kesemuanya itu tidak ada bedanya dengan ambisi, keinginan untuk mencapai suatu keadaan atau mendapatkan sesuatu yang kita anggap akan lebih menyenangkan daripada yang ada sekarang ini Penyakit ini, yaitu nafsu keinginan mengejar sesuatu, pada akhirnya dapat menimbulkan penyelelengan-penyelelengan Kalau yang dikejar itu kesenangan melalui uang, maka bisa menimbulkan pencurian, penipuan, kecurangan, korupsi dan sebagainya lagi Kalau yang dikejar itu pahala batiniyah, maka akan muncul kemunafikan, kepura-puraan Kalau yang dikejar itu kedudukan, akan timbul persaingan Kalau yang dikejar itu kesenangan melalui seks, akan timbul pelacuran, perkosaan, perjanahan dan sebagainya Gejala yang kelihatan pada orang yang dihinggapi penyakit itu adalah kekecewaan yang terus-menerus karena dia tidak akan pernah merasa puas Kepuasan yang dirasakannya hanyalah sekelumit, selewatnya bagaikan angin lalu saja karena kepuasan sekelumit itu segera sirna lagi diburu penyakit yang ingin mengejar lebih lagi Orang yang berpenyakit seperti ini akan selalu mengejar yang tidak ada, sehingga tidak akan dapat menikmati apa yang ada Pandang macu batinnya tak pernah ditujukan untuk mengamati keindahan apa yang ada, namun selalu menerawang ke arah bayangan apa yang dinginkannya, yang selalu membesar, memengkak, dan menjauh Berbahagialah orang yang bebas dari penyakit ini dan hidup di saat ini, menikmati apa yang ada dengan segala kewajarannya Lam Hai Giamlo, murid dari Mendiang Lam Kwei Ong, yaitu seorang di antara datuk yang terkenal dengan sebutan Empat Setan Kini bercita-cita untuk menjadi pimpinan golongan sesat, membangun dunia hitam kembali seperti yang pernah dilakukan Capsa Kwei 13 Setan, yang kemudian kekuasaannya direbut oleh Raja Iblis dan Ratu Iblis Dia ingin mengikuti jejak Empat Setan, yaitu Empat Orang Datuk Sesat di Empat Penjuru Dengan kekuatan baru dari kaum sesat ini dia bercita-cita untuk bersekutu dengan para pemberontak, menjatuhkan kaisar dan cita-citanya yang paling muluk adalah mengangkat dirinya sebagai kaisar baru Terima kasih telah menonton!